Aduh, ini udah siangan banget, malah dosen juga, apa lagi? Hih, reno malas ini tuh udah mau masuk Rena, kamu tuh dari mana aja? Kamu masuk, maaf nih, kamu mau kesiangan Tunggu kan kebiasaan, kamu tuh harusnya tampan dulu Yaudah, yaudah, bukankin yuk Rena, kau mau kenapa? Tunggu, aku mesti melancarkan lagi Yaudah, bukanku, masar dari yuk Ini aku mau ngelola, ada dosen ke orang-orang tadi Sudah gak usah dibikirin pokoknya, kamu Sekarang aku mau ngasak, kita jadi buru Nanti aku mau di sini, tempatnya mau beza Yuk, tukupan pergi Permisi Selamat datang, semua Iya Selesai Baik dong Selamat datang, bukanku Bagaimana, mbak? Ada permasalahan apa? Nah, apa yang diperlukan? Oh, begitu Oke, sekarang kita langsung kembali Cari nampalas? Lagi cari nampalas? Ya, apa yang diperlukan? Iya Lagi Pertama, itu Kalau kamu kembali Ya, apa? Ya, apa yang ini? Ya, apa yang ini? Nah, ini seampangnya Hai ini bagus lagi Hai berat badannya ini badannya 24 ya Terima kasih Baik Sus Untuk selanjutnya Jadi bagaimana kondisi teman saya bro? Jadi bagaimana kondisi teman saya bro? Jadi untuk penerbangan uji berat untuk mengahali bagaimana keadaan yang saya sanggup Jadi bagaimana tolong hubungi keluarga pasien yang ada Untuk izin apa-apa pasien boleh di dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yaudah ya aku mau hubungi keluarga kamu dulu ya Aku telpon Ibu Aptom aja ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tante ini Serina tuh sakit Tadi tuh pusing kayak mau pingsan Maaf Saya sama dokternya gitu ya Oh iya Tante tadi sama dokternya disuruh ke maan dokter Oh iya jagain terima kasih ya Terima kasih 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 Uyak Terima kasih Pijik HAV, kreatif dan untuk tekanan darahnya Raina juga mengalami tekanan darahnya jadi ibu serapa orang tua mengat Pijik untuk menyidirkan Raina melakukan rawat imam di rumah susu kalau memang diharuskan tidak berpadu, dilakukan yang terbaik terdeksa, kalau sebaik ibu terlakses kemisi perkenalkan saya Tuan Nari Kerajaan Sari saya selalu di BISI di rumah sakit ini saya bergugas untuk membantu membannya untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari masyarakat ini kalau boleh tahu, nama itu siapa ya? Raina Raina saya cek ibu ya bu saya mau bertanya kepada Mbaknya pelanggan sehari-hari biasanya Mbaknya berfungsi apa ya? untuk pelanggan sehari-hari itu aku memang tidak teratur ya satu hari itu satu kali dua hari satu hari itu satu kali dua hari untuk untuk makanannya itu maksudnya kita membeli makanan yang luar iya baik untuk Mbaknya ada alergi nggak ya? alergi makanan itu? ada Mbak apa Mbak? pasifut oh gak suka pasifut apakah ada alergi? tidak ada Mbak makanan yang tidak disukainya ada Mbak? ada Mbak telur 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 Mbaknya sedang diet enggak? lagi diet enggak? tidak Mbak tidak lalu Mbaknya mau konsumsi supplement atau enggak? tidak 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 oh iya baik terima kasih Mbak ya saya saya mau disukainya Mbak semoga cukup sungguh terima kasih Mbak terima kasih Mbak terima kasih Mbak iya baik iya baik iya baik kenapa ini pasiennya terima kasih Mbak alergi sifat tidak suka makan telur apa sih itu betul iya sabar Kak Liwi kalau misalkan kita ngelayan pasien baik maksudnya pasien juga senang semangat kalau tabur ini aja gimana ya? iya yang bagus nih platingnya jangan kayak gitu cukup sudah, kamu bawa ini ya makasih Selamat malam, Mbak Renna. Menuh diet, hepatitis A. Ini ada makanan menang. Di sini ada sayur kacang panjang sama tahu. Kelur dagar goreng. Terus untuk seneknya buah pisang sama roti. Ini. Dimakan ya, Mbak Renna. Sudah makan malam. Sudah, Mbak, makanannya habis nggak, Mbak? Habis. Enak nggak? Enak nggak. Untuk menu-nya mau diganti atau apa? Dekat, Mbak. Terima kasih kalau begitu saya terbisi ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Mbak Renna. Bagi-bu keadaannya, Mbak Renna. Bapak sudah apa baik? Sudah sehat, Mbak. Baik, Ibu. Untuk keadaan pasien sudah baik. Jadi untuk hari ini, pasien boleh pulang. Baik, Bapak. Bapak sus, tolong diupas ya, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jangan lupa untuk mengurus akimis khas terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Saya kembali ke ruangan ya. Permisi, Mbak. Saya pergi disini. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan terakhir sepuluh tulang. Yaitu penimbangan berat badan. Apakah Mbak Renna bisa berat? Berdiri? Iya, bisa, Mbak. Ya, baik, saya ingin. Ya, Mbak, yang lain. Mohon makan, biang enggak? Baik. Berat badan banyak, 46 biasa ya. Ya. Oke, boleh. Permisi, disini saya sebagai akibizi akan memberikan edukasi kepada Mbak dan Ibu. Untuk diagnosis dokter kan tadi ada Mbaknya mengalami hepatitis A. Nah, hepatitis A itu penyebabnya karena infeksi sama non-infeksi. Untuk infeksinya itu karena bakteri dari makanan, kemudian untuk menginfeksi itu karena imun Mbaknya ini lemah. Kemudian untuk pencegahannya itu Mbak harus sering-sering mencuci tangan sebelum makan, kemudian sanitasi dan lingkungan Mbaknya itu harus baik. Kemudian untuk diagnosis dari ahli disi sendiri itu Mbaknya mengalami anemia karena kadar darahnya rendah, kadar hemoglobinnya rendah. Kemudian untuk pencegahannya itu bagaimana? Pencegahannya itu Mbaknya bisa sering-sering mengonsumsi sayuran-sayuran hijau, kemudian sumber hewani kayak daging alam. Kemudian bisa juga itu mengonsumsi seminggu sekali tambah kemuntan berat. Atau kalau rait itu bisa seminggu sekali. Begitu ya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Ya. Oke, terima kasih. Setelah itu saya balik dulu ke visi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.